Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya apa kabar Om dan teman-teman semuanya mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu dan sukses lalu tentunya untuk kita semua baiklah Om hari ini tepatnya hari Senin tanggal 2 Maret 2020 selamat pagi Om kegiatan saya hari ini adalah menyemprot daun pisang menggunakan menggunakan fungisida insektisida dan pupuk lengkap untuk daun jadi penyemprotan ini sangat berguna sangat harus juga kita lakukan secara berkala minimal satu kali dalam satu bulan maksimal dua kali dalam satu bulan baiklah Om di sini sudah terlihat ini ini awal mulanya parah ya sekarang perlahan diput daun pucuknya sudah bagus yang keluar sudah terlihat lebih bagus jadi apa saja yang saya gunakan untuk penyemprotan ini Mari ikuti video ini hingga selesai Hai jadi kita yang pertama menggunakan ini menggunakan fungisida fungisida ini fungisida kontak yang bersifat protektif berbentuk tepung yang dapat disuspensikan berwarna krim untuk mengendalikan penyakit 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 jadi kita pakai ini ini udah habis ya habis kemudian kita pakai perekat perekat dan penembus ini kemudian kita pakai Insektisida nya bisa menggunakan ini tapi sini sudah mau habis kemudian kita menggunakan pupuk lengkap juga pupuk daun yang lengkap dan sempurna berbentuk tepung yang larut dalam air dengan cepat dan sempurna jadi ini sudah lengkap ya Om menggunakan ini dilengkapi dengan unsur-unsur magnesium mangan boron tembaga kobal dan seng serta vitamin-vitamin untuk pertumbuhan tanaman seperti Hai jadi ini kita gunakan dengan takaran dosis per cap atau pertengki ini pertengki ini tinggi 16 liter ini kita menggunakan takarannya kalau untuk ini untuk pupuk daun ini kita menggunakan dengan takaran satu sendok setengah hingga dua sendok pertengkinya kalau saya seperti itu satu sendok setengah sampai dua sendok ini sendok untuk makan Hai kemudian ini juga seperti itu satu sendok setengah sampai dua sendok juga fungisida nya kemudian ini nanti kita berikan satu tutup ini untuk pertengki semprot kita baiklah Om langsung saja untuk langkah yang pertama sebelum kita memasukkan obat-obatan ini kita masukkan dulu air agar tidak membeku agar tercampur dengan baik jadi ini Om ada beberapa cara yang bisa kita lakukan yang lebih bagus lagi sebenarnya obat-obatan ini kita larutkan dulu terlebih dahulu di dalam ember baru kemudian kita masukkan ke sini agar lebih mantap lagi tapi saya saya rasa dengan cara seperti ini juga sudah bagus kok jadi saya caranya seperti ini saya isi dulu air kemudian kita masukkan Insektisida dan fungisida kemudian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baiklah Om langsung saja kita mulai penyemprotannya mulai dari pangkal batang dari pangkal batang batang daun balik daun dan seluruhnya jadi seperti itu Om jadi begitulah seterusnya Om mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan apa yang apa yang saya sampaikan bisa menjadi referensi atau perbandingan untuk om-om semua yang jelasnya cara yang guna saya gunakan saat ini seperti itu lebih dan kurang saya ucapkan mohon maaf mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan seluruh aktivitas kita sampai jumpa di video yang berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh budidaya menyatukan kita sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati